Sudara sampah menjadi permasalahan serius di era industri seperti saat ini. Untuk itu BRI peduli ikut serta dalam pengelolaan sampah dalam menekan jumlah sampah di tempat pembuangan akhir. Salah satunya dengan melakukan pengelolaan sampah dengan dipilah di pasar larangan Sidoarjo. BRI Cabang Sidoarjo turut serta peduli dalam pelestarian lingkungan, salah satunya meregang jumlah sampah di tengah masyarakat untuk kehidupan yang lebih baik. Menupuknya sampah di tempat pembuangan akhir menjadi permasalahan lingkungan, utamanya kesehatan warga di lokasi sekitar dan dapat meluas. Permasalahan inilah yang melatar belakangi BRI Cabang Sidoarjo, peduli untuk menekan jumlah sampah dari hulu hingga ke hilir. Yakni dengan menerapkan program pengelolaan sampah kepada para pedagang pasar larangan Sidoarjo. Pengelolaan sampah tersebut dengan cara memilah sampah organik diantaranya buah, sayuran, hingga makanan, dan sampahan organik diantaranya plastik, kertas, dan kardus. Hal itu disampaikan Kepala Cabang BRI Sidoarjo, Lutfi Risa Hartawan, saat membuka tempat pengelolaan sampah terpadu TPST di pasar larangan Sidoarjo. Yang perlu kita ketahui bersama adalah BRI itu kan hidup dan berbisnis bersama dengan pedagang pasar, di mana setiap pasar itu pasti punya permasalahan sampah. Nah kami mencoba untuk mengatasi, membantu stakeholder di PD Pasar itu mengatasi permasalahan sampah bersama, agar sosial value yang kami sampaikan atau kami terapkan kepada pedagang pasar itu bisa tersampaikan. Minimal dari pengelolaan sampah ini nanti nasabah pasar juga teredukasi bagaimana caranya memilah-milah sampah yang bisa didaur ulang atau yang tidak bisa didaur ulang yang akan menjadi pupuk. Jadi selain memberikan sarana-prasarana, kita juga mengedukasi ke pedagang pasar, agar yang dibuang pun nanti akan menjadi duit atau bermanfaat bagi pedagang pasar itu sendiri. Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Disperindak Sidoarjo, Muhammad Yunan Hoiron menyampaikan, sampah menjadi permasalahan serius bagi setiap kabupaten dan kota. Hal itu karena masih belum terbentuknya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah. Oleh karena itu, Sekretaris Disperindak Sidoarjo mendukung program BRI Peduli dengan menerapkan tempat pengelolaan sampah terpadu TPST di Pasar Larangan Sidoarjo. Melalui program inilah diharapkan dapat mengajarkan pedagang akan pentingnya pengelolaan sampah dengan pemilas sampah organik dan anorganik untuk diolah menjadi bahan bernilai ekonomi. Di antaranya pupuk hingga daur ulang. Sehingga dapat menegang sampah yang dihasilkan tiap-tiap pasar di Sidoarjo yang menyumbang hingga 10% dari total sampah setiap harinya di tempat pembuangan sampah TPA Japon Sidoarjo. Kalau kita bicara sampah, memang sampah itu kan sebuah permasalahan ya baik di lingkungan pasar, di lingkungan kantor, atau di lingkungan wilayah suatu kabupaten. Dan memang kondisi sampah di pasar-pasar yang ada di Kabupaten Sidoarjo ini memang perlu penanganan mas. Makanya saya senang sekali dengan adanya kerjasama BRI dengan kita terutama untuk pengelolaan sampah yang ada di pasar. Para pedagang di pasar larangan Sidoarjo pun mendukung dengan adanya pengelolaan sampah sehingga akan menjadikan lingkungan pasar yang menjadi lokasi memutar roda perekonomian semakin lestari. Dengan adanya BRI ini, dengan adanya acara ini kita harus bersinergi Pak antara pedagang, pengelola pasar, dan pihak ketiga untuk saling peduli dalam penanganan sampah di bulunya. Jadi nanti kita upayakan di sampah keluar dari pasar itu sudah minim sekali. Keinginan saya gitu. Dengan adanya biat ini juga, budaya peduli sampah tetap kita laksanakan. Selain itu dengan adanya tempat pengelolaan sampah terpadu, TPST diharapkan sampah menjadi nilai lebih bagi para pedagang pasar. Kami selaku pedagang berkaitan dengan masalah sampah yang ada di pasar Sidoarjo ini, kami menginginkan para pedagang itu sadar dengan bekerjasama dengan pihak dinas berkaitan dengan sampah, bagaimana sampah itu bisa terpilah. Artinya pembuangan itu terpilah, baik itu organik, dibisahkan dengan non-organik. Di sini nanti kami berusaha bagaimana merubah menset pedagang keseluruhannya untuk peduli berkaitan dengan sampah. Pelatihan dan penampingan kemanfaatan sampah organik dan anorganik akan dilakukan. Selain itu, perbaikan TPS pasar larangan dilakukan dengan penataan lokasi, alat pengelolaan sampah, dan penampahan keamanan. Sehingga ke depan, pedagang siap untuk mengetahui fungsi penggunaan mesin pencacah untuk kompos hingga budidaya magot. Diserahkan juga empat gerobak sampah untuk mempercepat pengangkutan sampah. Terima kasih telah menonton!